kembali lagi sama aku kali ini aku akan kasih tahu caranya membuat grid lagi namun kali ini aku hanya menggunakan Premiere kalau kemarin kan kamu harus mempunyai Photoshop lalu membuat garis-garis yang akan di ekspor menjadi PNG kalau sekarang aku hanya menggunakan Premiere aja nah pertama-tama kamu buka lembar kerja kamu di Premiere yaitu buat sequence baru drop atau import video kamu ke dalam Premiere lalu drag videonya ke dalam sequence klik gambar kertas kelipet atau namanya new item pilih gambar yang seperti ini pilih yang paling bawah yaitu transparans video drag transparans video ke dalam sequence taruh di paling atas video-video yang akan kamu edit misalnya kamu membuat lima video yang akan menjadikan satu menjadi grid berarti kamu harus naruh transparans video di nomor enamnya yang paling atasnya pilih menu efek ketik grid atau cari grid drag grid ke dalam transparans video klik transparans video lalu buka pada efek kontrol klik grid untuk aktifkan angker adalah posisi titik yang warna biru di tengah size from kita ganti menjadi white and height white and height nya akan aktif berwarna biru kamu ubah sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan white and height itu ukuran dan tinggi dan lebar kamu atur ukuran tinggi dan lebarnya terlebih lebih dahulu kalau aku sudah menentukan kotaknya ke bawah 6 ke samping 6 jadi kayak 16 9 dia panjang ke samping border adalah ketebalan bisa kamu ubah aku pakai 10 fitur sama aja kayak white and height Hai Invert Grid jadi Invert Grid itu kan kalau yang kotak-kotak garisnya warna putih tapi kalau kita Invert Grid yang kotak di dalamnya itu menjadi warna putih dan garisnya menjadi yang terlihat jadi bisa dibalik kayak gini untuk color kalian bisa merubahnya mau warna apa terserah gridnya opacity itu ketebalan ya ketebalan transparannya si grid ini bisa 0-100 kalau aku ya pasti kebanyakan pakai like kalau merasa video ini berguna untuk kalian seperti ini LIKE YOU itu LIKE YOU tai LIKE YOU LIKE YOU Terima kasih.